Selamat datang pemirsa kreator cintang dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengambil peserta ANBK dari web bioan. Intro Pada video saya yang sebelumnya, yaitu untuk peserta ANBK belum bisa ditarik karena belum keluar nomor peserta ANBK. Kita coba cek untuk di bioan apakah sudah ada peserta ANBK. Karena menurut informasi peserta ANBK sudah ada nomor pesertanya, yaitu keluar pada tanggal 7 kemarin. Kita coba cek di bioan apakah sudah keluar nomor peserta ANBK. Di sini kita klik yang data peserta. Kita klik yang biodata peserta. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman nomor peserta ANBK-nya. Jika sudah ada nomor peserta ANBK-nya, apakah bisa ditarik ke web ANBK. Kita keluar terlebih dahulu dari web bioan. Selanjutnya kita buka web ANBK. Kemdikboot.go.id Kita buka ya teman-teman. Untuk usernya berbeda dengan user bioan. Karena untuk bioan, tujuannya hanya untuk impor biodata, biodata peserta, dan peserta sampling. Sementara di web ANBK ini adalah, itu untuk pengaturan pelaksanaan ANBK-nya. Baik itu peserta yang kita tarik dari web bioan. Dan kita juga mengatur status pelaksanaan maupun moda pelaksanaannya. Kita buka web ANBK. Kemdikboot.go.id Nah, di sini terlebih dahulu kita cek yaitu untuk data sekolahnya ya. Terlebih dahulu sebelum kita menarik data peserta. Kita cek dulu apakah status kita mandiri atau menumpang. Kalau lembaga saya yaitu menumpang. Dan kita cek untuk tim teknis apakah sudah benar. Jika sudah benar infrastruktur. Namun di infrastruktur ini jika kita menumpang. Di sini tidak terlalu penting untuk diisi. Namun jika pelaksanaan kita adalah mandiri. Kita wajib mengisi ini ya teman-teman. Kalau untuk yang infrastruktur ini. Ini otomatis mengambil dari data Dapodik jika kita menumpang. Ini data-data yang ada di Dapodik. Namun jika kita mandiri kita bisa edit ini. Sesuai dengan data. Untuk pelaksanaan ANBK nya. Jika ini sudah sesuai. Nanti kita klik simpan. Namun karena di data saya ini sudah sesuai. Dan sebelumnya sudah saya simpan. Maka saya tidak menyimpan. Namun saya cuma mengingatkan kepada teman-teman. Jika ini belum diatur. Maka silakan diatur terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik simpan. Dan jika ini sudah sesuai. Maka kita selanjutnya menarik data peserta ANBK program paket B. Di sini saya contohkan untuk program paket B. Karena untuk yang program paket C sudah saya tarik. Dan saya akan memberikan contoh bagaimana cara tarik data peserta ANBK dari web bioan. Kita klik yang biodata siswa. Di sini masih kosong ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih jenjang. Kita akan menarik peserta ANBK. Saya contohkan yaitu program paket B. Di sini program paket B. Kita pilih dulu jenjangnya. Jika teman-teman ada di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Di sini tidak ada pilihan selain jenjang untuk teman-teman. Namun untuk jenjang ketetaraan. Di sini ada tiga pilihan. Paket A, paket B, paket C. Maksud saya, bagi teman-teman yang pendidikan formal di sini tidak ada pilihan jenjangnya. Karena sudah, karena cuma satu jenjang. Kalau SMP, tetap SMP. Jika kita sudah pilih jenjang, selanjutnya kita klik yang ambil dari bioan. Di sini keterangannya yakin akan mengambil data dari bioan. Kita klik ya. Oke. Proses tarik data berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita klik oke. Ini adalah peserta ANBK tahun 2023 program paket B. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Yaitu cara tarik data peserta ANBK dari web bioan ke web ANBK. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih.